Halo-halo para pencari Fokta. Siapa yang suka nonton kejuaraan dunia MotoGP? Jawa-jawa pasti doihan semua. Kalian juga tahu banget dong Valentino Rossi, mantan pembalap pada kejuaraan Grand Prix Motor Dunia dengan gelar juara dunia pada 4 kelas yang berbeda di raihnya dalam waktu 7 tahun berkarir. Sebagai orang Indonesia, jangan cuma pembalap luar negeri aja yang diidolain. Kalian juga harus support dong kelima pembalap tanah air seperti Mario Aji, Dimas Eki, Galang Hendra, Sian Gilayl, dan Andre Haryanto yang udah pernah ikut ajang internasional tahun 2021. Ngomongin dunia balap nih, tentu aja gak semua berjalan dengan mulus. Pasti ada aja gangguan ataupun bahaya terjadi di sirkuit balap. Nah itulah yang bakal mimin bagiin ke kalian. Beberapa momen aneh dan lucu. Pas lagi ajang balapan. Harusnya nih panitia balap dipastiin dulu dong jalannya. Udah stabil atau enggak? Bakal ada gangguan atau enggak? Kayak gini nih contohnya. Sementara mobil melaju kencang, eh ada segerombolan anak pramuka nih. Coklat-coklat ngelewatin jalan. Tunggu sebentar. Who are you? Untung aja cepet menghindar dan si pembalap masih bisa nyeimbangin. Waduh, kirain cuma sami aja. Ternyata kang guru lebih mengganggu. Masa orang balap-balapan kamu juga ikut balap-balapan sih? Mana asyik banget lagi lompat-lompatnya. Awas deh minggir. Sebelum berlagak di sirkuit, kamu harus mastiin mobil kamu itu dalam keadaan baik. Gimana kalau misal lagi asyik balapan, eh malah setiringnya kelepas? Siapa yang bakal bantuin tuh? Lebih milih pasrah enggak sih? Sebenarnya bukan itu aja. Hal yang utama adalah kamu harus tahu kecepatan motor kamu sampai di mana. Ini nih ngiranya mungkin masih bisa ngendaliin. Alhasil, jatuh kan sayang? Mana banyak orang lagi? Belum mulai, eh udah tumbang duluan. Sama nih mobil balap biru yang juga kehilangan kendali melaju membabi buta. Waduh, sampai ngerusak kebun orang yang sepertinya udah siap panen tuh. Eh bentar, kabel listrik juga sampai ditabrak. Abis deh, ganti rugi. Kalau tabrakan seorang diri, enggak masalah sih. Tapi kalau jadi penyebab kecelakaan beruntun, gimana? Kecelakaan beruntun yang menyebabkan mobil numpuk pas tikungan. Jarang-jarang loh ini terjadi. Tapi pas terjadi, waduh. Enak banget ya yang mau sampai garis finish. Auto juara tuh. Em, ini siapa sih biangkeroknya? Ini momen yang jarang juga terjadi atau ini malah momen pertama kali ya. Pasti kungan tuh ada mobil enggak sengaja mendarat di atas mobil di depannya. Ini kemungkinan penyebabnya mobil atas tuh enggak bisa ngendaliin kecepatan mobil. Makanya bisa sampai mendarat gitu. Oh my God! Tapi bisa jadi karena senggol-senggolan sama mobil lain. Lucu banget sih. Ini gimana turunnya ya? Ya, ketinggalan jauh deh sama yang lain. Kadang juga tuh di sirkuit balap kita ngelihat atraksi mobil. Wih, ini sih pemecah rekor bisa mengendarai mobil tercepat cuma pakai dua roda. Kasih jempol deh. Ini supirinya udah pro banget pasti. Nah, Dima pakai dua roda emang disengaja. Lah, ini rodanya malah kelepas. Sisa dua. Si mobil merah juga nih. Baru aja mau nikung. Eh, malah kelepas. Udah mimin bilang tadi kan? Harus dicek dulu baru jalan. Di semua lomba atau permainan pasti ada aja cekcoknya. Termasuk di sirkuit balap. Karena merasa terusik dan udah ngerasa jengkel banget tuh. Si helm hitam ngelepasin motornya dan pindah ke motor si helm putih. Pas markir terjadi aksi tonjok-tonjok kan? Pada sadar gak sih? Itu yang lain udah mau sampai garis finish woy. Yaelah. Soal jatuh pembalap mah udah biasa. Tapi pembalap yang satu ini jago lho. Biar gak terluka nih dia, Spal. Mending jadikan aja motornya papan selancar biar gak ada cedera kan? Hey, that's pretty good. Motor lecat masih bisa diperbaiki. Kalau badan yang lecat, lama banget sembuhnya. Ceredas nih doi. Tepuk tangan dong. Ada juga pembalap yang beruntung, guys. Kalau motornya lagi oleng dan jatuhnya di luar dari Aspal, masih haman-haman aja. Tapi doi yang satu ini jatuhnya di Aspal, guys. Ngeri gak sih? Masih banyak lho pembalap lain yang bakal lewat. Oh my God! Untung aja nih doi. Gerja bisa cepet-cepet menghindar. Lambat dikit bisa bahaya. Si beruntung lainnya adalah mobil yang dikit lagi bakal jatuh ke jurang. Untung ada pagar. Kalau gak ada, udah say goodbye deh. Bakal jatuh ke jurang pasti. Kata Pak Polisi, kalau di tikungan tajam tuh pelan-pelan aja. Nanti pas udah ngelewatin tikungan, baru deh dikasih lagi. Eh, gak cuma di sirkuit balap aja lo yang bisa ada bahaya. Pas berhenti di pit stop untuk isi bahan bakar, ganti ban, dan semacamnya, juga harus pelan-pelan dong. Nih, kasian. Salah satu mekaniknya jatuh dan salto gara-gara mobil dengan kecepatan tinggi. Eh, ini harus sedih atau ketawa gak sih? Mimin kau lucu liatnya. Pernah dengar kalimat ini gak? Jangan pernah selebrasi terlalu cepat. Itu juga berlaku loh di ajang MotoGP. Lihat aja nih selebrasi terlalu cepat dengan mengepalkan tangannya sambil berdiri mengibaskan kakinya. Padahal masih ada satu putaran loh. Pembalap yang berada di belakangnya gak menggubris dan membungguk sambil terus ngebut. Begitu pula beberapa pembalap di belakangnya melewati doi tanpa mengurangi kecepatan. Konyol banget! Banyak yang naryakin tapi masih gak sedar juga. Hehehe Hehehe